yo Halo semuanya kembali lagi bersama kunat kun di video kali ini kita akan bermain warnet live dua lagi cuy yang dimana udah ada update terbaru cuy jadi sorry banget cagesha kalau misalkan tidak ada update konten seperti sebelumnya atau setiap hari karena aku lagi sibuk banget coy ya jadi disini aku udah dapet ya alhamdulillah bisa bikin konten lagi dan ini pas banget ya harinya itu ya dimana udah ada update terbarunya cuy jadi sini ada satu versi 1.4 ya dan ini udah juga versi 1.4 cuy yang dimana ada chapter 3 area baru toko baru setup baru fitur baru dapur tuh ada pelanggan lapar ada dua set quest ada lessons quest baru ada tas sudah ditingkatkan dekorasi baru pelang beranimasi dan segit skin gedung baru item exclusive patah makanan terus apalagi nih kayak pakai chapter 3 dan banyak rahasia baru guys dan fix bug ya jadi cuy kita nggak perlu banyak bahasa-bahasa kita langsung aja coba ya guys ya dan Oh ya cuy terakhir itu kan kita misi yang sapam ya sapam itu aku belum selesai cuy karena ah terakhir itu misinya itu kita disuruh ini guys ya tuh usir pencuri guys dan aku aku pencurinnya itu belum dapet sama sekali ya guys ya padahal aku sudah weh kok ada si Ray Oh Oh ini misi udah mulai cuy chapter 3 ya Oh iya Oh ini ada si Rotom ada misi baru juga ya di bengkel nah oke oke bentar ini kita lihat dulu guys apa hal-hal baru toko eksklusif kita lihat uh pelang Sakura oke oke di sini wadah ini wadah ini sakura ih Galaxy baik lagi gesa sama batik tuh oke oke dan yang ini nggak ada yang baru ya guys ha untuk ini uh ada lagi yang baru ges yaitu pakai chapter 3 ya gesa mantap oke oke mbis keren cuy darah kita langsung aja interaksi kepada rea gesa langsung aja let's go biar cepat selesai coy natkun kamu baik-baik saja kan Iya pegawai wanitmu juga udah dibawa ke rumah sakit kan udah baguslah ngomong-ngomong aku ingin menyerdiki si bombi itu kakek dan para posisi sudah berbekerja keras untuk mengamalkan area B tapi aku dengar disana banyak sekali anggota mereka yang siap untuk meredakan bom karena itu aku merasa sebaiknya aku ikut kesana untuk membantu kakek anggap saja ini bentuk minta maafku karena aku selalu merempelkannya hehehe hati-hati terima kasih natkun kalau begitu aku pamit dulu ya oke kita disuruh bicara dengan Ivan ya tapi di sini mumpung sekalian jalan-jalan ya aku mau review dikit-dikit gas yang di sini wih tuh motor kita sudah maksa guys ya eh udah mak sebelum ya kayaknya belum deh nah sekalian di sini aku pengen menyelesaikan ini ya guys ya nah misi ini coy sekalian lah ini apa sih Photoshop uh uh mau itunya akan datang guys oke kita coba nyelesaikan misi dulu ya si Rotom nih yo WhatsApp Kak mau beli motor ya mau lihat dulu oke kak oh iya gimana manis gue kenalin gue Rotom gue pemilik bengkel terkeren di kota warnet by the way gue ada motor yang terbaru nih literary motornya tuh bagus banget motor apa namanya motor Vespain dan motor trail kalau lo yang pakai nih pasti cool banget deh berapa eh rahasia dong kalau lo mau tahu help help gua dulu ya kak gua mau nonski bareng my friends ke kopi shop baru gitu tapi gue lagi bokeh nih yo pinjemin gue duit dulu ya kak ada pinjemin duit berapa tuh 4000 yaudah kita bayarin kita interaksi lagi jadi wah thank you so much ya Kak oh iya Kak gue perlu help lagi nih bensin gue som kurang lagu padahal gue mau nambah stok baru literary stok bensin gue jadi banyak banget nih jadi numpuk banget gitu so please borong sisa bensin gue ya Kak oke dia minta diborong bensinya guys butuh berapa tuh butuh 10 udah kita beli guys 12345678910 weh kok penuh wow ada gituan guys ternyata ada mainan ini kita guys ya yaudahlah malah nih loh orangnya hilang guys lah orangnya hilang coy kemana dia cuy lah lah apa kita suruh ini enggak sih nggak mungkin ya elah cuy orangnya hilang guys kita taruh dulu lah ya apakah ada bug gitu guys aku kurang tahu ya kayaknya ada bug deh kita buang buang dulu deh nah disini aku pengen ini dulu ya oke kita terima dulu yang main game ini cuy nah nanti sekalian lewat deh sekarang kita pergi ke Ivan cuy ke Ivan ya nah ini orangnya untuk kemana cuy ngebug atau itu bagaimana ilang ya guys ya ya yaudahlah kalau ngebug begitu kita berarti nyelesaikan misi ini dulu ya kita dulu nah kita coba pencet dulu nah ini dimana nih dia nih nih dimana orangnya tuh nggak ada cuy ngilang ya guys ya guys ya padahal sudah kita borong cuy malah menghilang cocok kayaknya ngebug deh orangnya ilang guys tuh ilang coy ntar kita lihat dulu misinya itu tuh beli bensin guys kita sudah beli bensin nah orangnya kemana tuh orangnya menghilang guys udah lah kita menyelesaikan misi yang ini dulu ya apa yang Ivan dulu yang chapter 3 ya guys ya ini bicara dengan Ivan dimana tuh oh disini oke oke kita bicara dengan Ivan oh ada yang mau main guys bentar ya kalau ada yang main tuh suka ngelag cuy nah oke kita lanjut lagi bentar-bentar apakah kotor warnanya kita lihat dulu uh kotor cuy bentar ya guys aku bersih-bersih dulu soalnya kalau misalkan kita jorok ininya kotor pasti ada ini cuy apa namanya tanda orang-orang muntacok emote ijo ya guys ya di pala apa para customer ya guys nah disini kita bersih-bersih terlebih dahulu ya guys ya dan katanya kita udah bisa buka dapur ya guys bisa buka dapur oke bentar ya guys ya nanti kita akan coba buka dapur guys nah disini aku pengen taruh koleksi kita dulu nah ini kita taruh dulu koleksinya sebelumnya sebelum nyelesaikan visi kita ini dulu ya nah satu-satu ke sip nah kita bersih-bersih lagi dulu guys nanggung soalnya bocil nyebelin muncul lupas banget anjir kita pukul nah soalnya kalau bocil nyebelin itu dia hanya mengganggu yang main komputer ya guys ya jadi kalau misalkan komputer spesial itu masih aman-aman aja guys tapi iya sih nih yang kayak begini nih yang kayak komputer bukan satu setup nah itu bakal diganggu ya guys ya jadi makanya nih jarang banget nih apa kayak apa pencuri atau bombi nah itu susah guys apa untuk ininya susah ya guys ya buat nyari apa tuh misinya itu selesai itu nggak bisa bentar guys ya udahlah ini PC6 kenapa PC6 PC5 PC6 di dibawah sih di sini di sini di bawah ya di sini di bawah Oh itu ada orang cooke oke bentar guys bentar-bentar di sini nggak bisa diterima Hai nah ini aku mau lihat terlebih dahulu ya guys ya kok ada mucin nyebelin gue ya oh oh iya ini satu set api sih ini cok nah ada bombi tapi kita belum butuh bombi kita butuh pencuri guys kita butuh pencuri oh iya kita mau lihat ini dulu cok apa lihat dapur ya guys ya nah kita lihat dapur nah ini udah bisa beli nih oke kita beli ya guys ya oke kita lihat hmm wih deket ini cowok deket bisik kita guys wih di disamping toilet ya nah ini sepuluh nah ini sepuluh beda mancay kita bisa ngelai nih customer disini udah masak nasi goreng ada masak bakso maksambit goreng oh oke kita masak cuy Widi kerencok ini kita kedodol kemuak oh mage ini apa nih tutorial tersedia ini apa nih ada posisi yang gak bisa menjadikan makanan mendapatkan uang tambahan jadi tidak akan berkurang jika makanan tidak disajikan oh gitu oke 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 berarti gak ngaruh sama rating ya guys ya mantep sekali cuy dan disini kita lihat dulu guys ini ada tanda apa nih oh kita juga bisa tingkatkan ini ya guys ya oke 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 kita coba tingkatkan dulu tingkatkan waduh pake kristal guys bentar guys kalo pake kristal ada dulu ya kalo pake kristal ada dulu kita pake ini dulu coy nah dah kita lihat jadi begini cowok cuman kok kayak kotor gitu ya kayak kotor gitu guys tapi kayaknya keren sih apa naik level lah jadi kayak ada karakter gitu cuy tapi gak apa-apa lah yang penting kita udah tau kalo ini jadi dapur ya guys ya mantep sekali cuy oke sekarang kita lanjut lagi ya oke main hp aja juga bisa ini cuy oke kita lihat ini pinggibank kita penuhin dulu oke nice oke kita tinggal dulu ya guys ya oke kita lanjut lagi cuy oke kita akan ketemu dengan si ipan cuy dimana nih ipan oke tuh di rumah sakit ya kayak kita interaksi lagi bos semuanya baik-baik saja iya sepertinya keadaan para warga sudah membaik bagaimana dengan area B apakah area itu sudah berhasil damankan belum aduh ternyata susah juga ya mengurus mereka semoga mereka bisa cepat memberiskannya ya untuk sementara aku temani yang lain di rumah sakit dulu tetapi tenang bos karena badan saya sudah sehat jadi kalau bos perlu sesuatu panggil saya saja ya jangan bertindak sendirian ya bos saya pasti akan bantu oke makasih Ivan kalau kita bisa dengan egas guys oke kita kemana lagi nih kita pergi kemana lagi cuy oke kita pencet dulu ini egas nah kita lihat ininya dulu guys bertunjuk ya nah kesitu ya oke ini tempat wali kota guys kita ke tempat wali kota dulu nah ini kita bertemu dengan kakek egas cok selamat jadis go halo natkun apakah kamu baik-baik saja iya baguslah sekali lagi terima kasih atas bantuanmu di area A ya kalau tidak ada kamu mungkin saja kerusakan di area A lebih parah dari sebelumnya sepertinya yang kamu dengar sekarang kami sedang berusaha untuk memasuki area B tapi ternyata pertahanan mereka rumah yang kokoh aku harap tim polisi bisa segera masuk dan menemukan meon meon pak egas gawat ada apa kita mendapatkan surat baru ini disini tertulis wali kota korup bernama meon dan juga rey cucu dari egas ada di tangan kami jika ingin mereka selamat dengarkanlah permintaan kami jangan mengusir kami dari area B kalau kalian mengingatkan koalisi ke tempat kami kami akan dengan senang hati meninggalkan mereka dari bumi ini apa cucuku kenapa rey bisa ditangkap mereka apa yang rey lakukan aduh ini gawat sekali ini sangat berbahaya mereka juga pasti akan berani ledakin polisi jadi aku tidak bisa mengirim anggota koalisi ke sana kita harus segala menyusun rencana untuk menyamatkan mereka tawarkan diri untuk ke sana oke kamu jangan main-main misi ini pasti akan sangat berbahaya kalau kita selesai langkah sedikit pasti cucuku akan langsung diledakkan dan bisa saja kamu juga kenapa-napa tenang saja aku bisa menyamakan rey baiklah melihat kemampuanmu selama ini aku tidak perlu khawatir kalau kamu yakin aku akan percaya ini kepadamu menurut dugaanku mereka pasti menyekap rey dan meon di area B aku akan menyuruh beberapa anggota polisi untuk menemanimu sampai ke area perbatasan tapi setelah itu mereka tidak akan bisa menemanimu masuk ke dalam apakah kamu akan pergi sendiri kamu harus hati-hati jangan sampai menengah oke kita bicara dengan Ivan di siang hari ya cuy kita disuruh siang hari dan berhubung ini jam 4 ya oke kita berhati tidur terlebih dahulu ya guys ya jadi kita tidur dulu kita bisa dengan Ivan di siang hari coy oke oke ini siapa cuy Del Delvia Delvia siapa guys apakah ada quest baru Delvia hmm gak pernah lihat cuy baru lihat sekarang nih eh tak dulu deh tak dulu ya om aku lagi ngesain chapter 3 nih kita disuruh tidur tapi kalau tidur gak bakal ini guys ya kita coba aja sekalian ini guys apa namanya tuh coba deh kita cobain dulu ya ini siapa sih coba permisi apakah anak pemilik warnet ini iya perkenalkan nama saya Delvla saya adalah mantan kepala-kepala yang dari salah satu orang kaya di kota warnet setelah 50 tahun bekerja bersama mereka saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menjalankan hobi saya memasak nah karena saya ingin bertanya apakah di warnet anda saat ini ada koki tidak ye hmm maksud saya apakah anda tertarik untuk mengejaukan saya sebagai koki di warnet anda tertarik ye hmm tapi karena saya sudah lama tidak memasak jadi saya harus latihan dulu sepenglihatan saya warnet anda menjadikan nasi goreng kan jadi saya akan berlatih untuk membuat itu apakah anda boleh memberikan saya beras biasanya sih saya membelinya dengan seorang pedagang di taman oke kita disuruh beli ini ya guys wah hanya ada pocong bentar cu oke waduh gara-gara native makanan jadi ngelag ya guys ya ya gak sih gara-gara native makanan jadi ngelag gak sih cu jadi ngelag sih gak sih motif kelihatan aja udah ngelag apalagi ini co oke bentar ya isi beras nanti dulu nah disini kita akan coba tidur dulu atau udah jam 7 sih kita bicara dengan Ivan oke oke kita pencet aja nih nah ini dimana nih oke baik lagi ya cuy oke kita balik lagi nanti ya bang apa Delvia ya ini kitab ini dulu deh kita nambah darah dulu guys oke kita nambah darah dulu nice nambahnya cuman dua ya setiap pagi tuh nah ini nambah coy oke oke misalkan kita lagi cu balik lagi ke rumah sakit oke kita interaksi lagi lagi guys ada apa bos jelaskan jadi begini ipan cucu apare sama simian itu diculik oleh pasukan bombi dan itu disekaplah pokoknya nah gitulah pokoknya ini gawat bos aduh eh tunggu kayaknya aku ada ide gimana kalau kita siap penyamaran dulu biar buka bos enggak ketahuan coba tanya ke kakak penjaga toko kosmetik itu siapa tahu dia ada kostum yang cocok kita pergi ke kosmetik guys akhirnya sekian lama kosmetik ada ada gunanya juga cuy oke kita interaksi lagi ya toko kosmetik bicara halo ada yang bisa aku bantu buat dua kostum bombi hmm jadi kamu perlu kostum anggota bombi memang anak muda jaman sekarang masa main game pakai kostum teroris tapi ya sudahlah selama ada bayarannya aku akan membuat kostumnya oke disuruh bayar guys kita bayar bicara lagi oke aku buat dulu ya kostumnya harusnya sih besok juga jadi jangan lupa datang buat ambil ya oke kita disuruh pergi tidur ya udahlah kita tidur dulu guys oke biar cepat ya kita selesaikan chapter 3 dulu deh kita selesaikan dulu chapter 3 untuk misi ini nanti aja ya nanti aja dan untuk ini kita terima dulu karena kalau gak diterima bakal nge-lag coy nah terima dulu sebenarnya sih gak nge-lag guys cuman kayak agak patah-patah gitu ya oke kita tidur dulu coy ih datang lagi nih pukul dapet mainan tuh apa guys ya kayak kira tabung misterius seperti apa cuy kalau misalkan kalian tau kalian komen gak guys ya oke kita tidur dulu coy tidur tidur bicara dengan puwek oke kita ini lagi coy apa misi lagi oke kita bicara dengan puwek dulu oke let's go oke udah bombi buset meldak dong meldak dong bentar bentar nice bangke bangke kita taruh dulu dan ini udah banyak buat sampah coy oke bentar ya guys biar tidak ini cuy nah ini nanti rencananya ini pc aku bakal buang deh soalnya kayak kayak gak enak dilihat cuy apalagi kan sekarang udah jadi lapor ya nanti abis misi ini kita buang guys nah sementara gini dulu udah ngelag banget cok kayak agak patah patah gitu guys ya oke kita lanjut lagi cuy oke kita interaksi lagi nah ini kostumnya udah jadi tolong tolong jangan lakuin hal yang aneh dengan kostum ini ya aku gak mau tokoku tutupkan kamu oke dan kita bicara dengan event di siang hari coy mumpung udah malam kita tidur lagi coy kita kita tidur tidur lagi ya guys ya nah kita tidur dulu dan ini kalau misalkan agak patah patah mau maaf ya guys ya karena ya kalian tau sendiri lah tuh ngelag banget cuy padahal ini aku dikeco aku gak tau ini ngelag dimana tapi aku akan coba usahain ya guys ya kaya tidak ngelag nih nih aku udah pengaturan nih ya pengaturannya udah aku ini cuy tuh limitnya udah 30 apalagi yang kita redahin tuh ini udah aku redahin detail NPC juga udah ini coy ya udahlah kita lanjut lagi eh lanjut tidur dulu ya guys ya kita tidur dulu oke tidur dulu guys oke kita udah tidur kita lanjut lagi coy dan untuk misi bensin motor ya apakah udah balik orangnya tuh ilang cuy ini gimana mau selesai orang orang yang hilang begitu udah kita akan coba bicara lagi dengan si Ivan guys oke tapi sebelum itu aku pengen fitness dulu lumayan guys nambah ini cuy nambah darah ya oke kita nambah darah dulu sip tiap hari nambahnya 2 ya guys oke lanjut lanjut nah kalau disini udah gak terlalu ngelag lah oke kita interaksi lagi ya sama Ivan guys let's go bos gimana apakah kakak itu bisa membuatkan kita kostumnya ini kostumnya bagus juga hasilnya tapi sebaiknya kita tetap bergerak di malam hari takutnya mereka bisa mengenali perbedaan kostum ini dengan seragam yang mereka gunakan nanti malam sampai aku di perbatasan area oke bos oke kita bicara dengan Ivan di malam hari lagi cuy waduh bolak balik kita tidur coy yaudahlah kita tidur terlebih dahulu coy kita tidur terlebih dahulu dan ini warnanya sengaja aku buka ya karena bukannya aku nyari duit sih sebenarnya aku nyesalkan misi sapam guys sapam soal butuh sapam guys pencurinya belum pernah ada coy yaudahlah kita tidur dulu guys tidur dulu misi tidur misinya tidur dulu oke kita lanjut lagi ini udah malam hari coy oke kita kemana lagi nih oke sana lagi ya kita ke Ivan lagi cuy yes go ini siapa cuy ini siapa coy tuh kok bisa dibukul loh customer baru ya gak ada cu itu siapa ini siapa cuy aduh oh ini Ivan oh ini Ivan cok wah gila guys guys itu Ivan guys nih ini Ivan guys widi mantep cok banget ingin bayar oke bentar Ivan ada yang mau bayar pasti itunya penuh guys itunya penuh ya oke kita ini dulu takut ceng lag coy oke sip ini kita ambil dulu duitnya lumayan oke baterai pinggi penuh nice oke kita lagi ya guys ternyata Ivan guys aku kira pelanggan baru ya guys ya padahal terhentinya penuh cuy rating kita ya oke kita kesini ini area nya udah hancur banget ya guys area A oke kita lihat manisivan oke kita jalan dulu nah ini dia baru nyampe wih gitu udah masuk sini coy nice katanya ada rahasia ya coba coba kita lihat lihat ya biasa kalau ada tempat area baru ada rahasia baru nah ini kan nemu tuh udah 500 LP oke mantap ya guys oke bentar guys aku pengen bikin thumbnail dulu siapa tau ini thumbnail berguna ya guys ya oke kita bikin thumbnail dulu oke kita interaksi dulu ya guys ya bos sudah siap udah oke ayo kita maju dan sambatkan Dre anjay kita suruh maju oh ini siapa nih cewek cewek cowok wesh widih sekarang jadi di banyak ini ya ada tempat gede dulu ini taman cuy eh bukan taman deh semacam apa ya nah mantep nih widih ini apa co kodera khas ya ini ada kodera khas cuy www alien dan manusia 09 kom oke ntar ya kita interaksi dulu hmm bos sini kayaknya gedung ini mencurigakan dari perasaan kemarin gedung ini belum ada kok bisa tiba-tiba muncul ya hmm pintu masuknya terkunci ayo kita cari cara untuk masuk ke gedung ini kok kita disuruh cari cara tapi sebelum itu pengen ambil dulu hadiahnya lumayan oke jadi caranya itu kalau gak salah coba itu terkunci mungkin 2 kucit paper 7 iya ini pakai gunting siapa kalian yang ber menjaga disini kita doang tunggu kalian palsu ya beraninya kalian masuk kesini ayo kita hajar mereka boset kita udah dihajar baik bentar 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 weh salah mantep loh ya maksimal nih coy gila coy budeh Ivan gacor Ivan ngecarry dan ini si meon ya guys si meon botak ha penjaga wanet ngapain lo sosokan selamat gue lo kan yang masukin gue ke penjara lo pasti udah lupa karena kejadiannya emang udah setahun lewat tapi gue gak akan selalu gue akan selalu ingat karena lo apanya gue lanjutan gue gagal dan gue malah dipenjara dan sekarang gue malah diculik sama organisasi gak jelas ini dan ironis pelaku yang ngebrowsing gue ke penjara malah selamatin gue hahaha tapi meskipun gue sangat agen ngomong ini makasih jangan harap lo dengar itu dari gue lagi ngerti oh iya lo siapa nama lo gue juga harus berterima kasih sama lo Ivan Ivan namanya bagus nama yang mengikat lo dengan seseorang re dimana re oh cucu eh guys si bocah kacamata itu dia ada di ruangan sebelah bentar guys neon kan bapaknya Ivan oh iya aku baru inget cu dia bilang kayak pernah denger nama Ivan neon itu anak lo yang nyaman itu jadi namanya Ivan wah kurang ajar neon ya oh pernah gak kenal gue kasih tau ini karena lo udah nyalak mati gue tapi kali ini lain kali gue gak akan ngomong apa-apa lagi oke sekarang orang ini mau kita apain bos kembalikan ke penjara siap bos nanti kita bawa dia balik ke area we benar oke bos aku akan jagain dia aku akan memastikan dia gak bisa kabul tapi kalau gitu bos akan pergi ke ruangan itu sendirian gak apa-apa oke hati-hati ya bos oke kita akan coba pukul masuk oh masuk pintu garasi oke pukul oke kita suruh pukul wah ini sini cuy rey no rey disekap dan di samping ada bom dan ini si jambul merah guys oh jadi ini orang yang dibicara asik ternyata kamu hanya seorang penjaga wanet aduh selera asik memang unik hahaha tetapi tetap saja kenapa kamu mau membantu para polisi dan pemerintah sekarang orang-orang yang hanya tahu makan dan menghabiskan uang rakyat seharusnya kamu membantu kami kami akan menggunakan orang-orang itu dan kami akan menjadi pemimpin yang lebih baik tapi kamu disini malah membantu membahaskan si Mion sial itu Mion adalah seorang koruptor seorang pembunuh bagaimana bisa dia menjabat menjadi seorang wali kota ingatlah ini kami bukan kriminal kami hanya ingin merdeka dari pemerintahan yang tidak becus sebenarnya kami tidak ingin melukurkan kekerasan tetapi ini satu jalan yang bisa kami tempuh lihatlah yang terjadi sekarang Egas ditunjuk jadi wali kota sementara karena pembelian diundur pembelian diundur karena seorang kandal meon sementara setiap harinya banyak warga yang menderita bahkan beberapa dari mereka terpaksa jadi anggota preman demi bisa bertahan hidup kami tidak akan tinggal diam sampai kami bisa membahas apa yang telah pemerintah lakukan kepada orang tua kami adikku mungkin tertarik padamu tapi aku tidak aku hanya perlu orang yang paham dan berkomitmen penuh terhadap tujuan dari bombi oke oke no ada bomb banyak banget cuy 3 bomb guys selamatkan bre kita eh ini gimana cuy nice oh untuk kita gak ini ya gak inin bom ya wih kita lari coy wey wah akhirah rey baik baik saja iya kamu datang di satu tempat natkun bos emang mantep banget dah iya sudah aku izin buat neon ke kantor posi dulu ya bos terima kasih natkun berkatmu area base sudah aman dan para warga bisa memulai menjalankan hidup mereka kembali kamu sudah membantu kami terlalu banyak tanpamu pasti cucuku tidak akan selamat jadi terima kasih banyak ya natkun ada toko emas toko supernatural dan neon balik lagi ke penjara cuy dan ini oh ini emas ini selesai dan kita mendapatkan 25 lp dan 35 kristal mantap dan disini kita juga sudah bisa beli ini beli ini tapi nanti saja kita belum perlu juga karena disini kita sudah selesai chapter 3 chapter 3 sudah selesai dan kita akan review apa kita akan review tempat yang baru guys yaitu toko emas toko supernatural ya kira ada apa disana cuy oke jadi daripada gak penasaran kita coba ya guys ya disini ada siapa nih ada mbak kunti oke oke disini kita ini dulu ya oke untuk ini kita akan review ini dulu ya saat ini kita akan review chapter 3 dulu guys dan untuk misi yang besok tuh yang tukang masak atau yang tukang motor mungkin di next video aja ya karena kita sudah lama bermain cuy nah disini aku pengen coba ini ya ini ngapa cok kok kayak gerak gitu ya oke bentar guys ini area B cuy dan ini belum bisa kita ini oke kita disini bisa lihat ini ya cuy dan ini ada polisi lagi jaga tempat ini co kita bisa masuk juga ini toko emas guys oh ada set PC emas meja emas mantep co mesin arcade emas wih sembah emas cuy aku akan coba ya aku penasaran sama pelanggan emas apa nih jadi aku akan beli satu nah kita beli mesin arcade nya aja guys dan untuk ini apa nih ATM uang oke disini tempat supernatural ya guys ya wih kayaknya banyak misi nih nanti nih wih di apakah ada hadiah disini wih ya kita periksa dulu co oke disini apakah ada hadiah ya kita akan coba lihat guys disini coba lihat dulu enggak ada enggak ada guys yaudahlah kita akan coba ini masukkan kode www alien dan manusia 09.com oke kayaknya itu game baru deh entah aku gak tau lah ya oke www alien dan manusia 09.com dapet 10.000 wih wah itu kayaknya game baru ya guys ya disini kita dapet 2 crystal lagi coy mantap oke disini ada apa cuy ada apa nih wih ini jadi jadi banyak ini ya banyak hadiah lumayan guys dan ini makin rapi ya guys makin rapi dan ini adalah tempat sarah cuy ini patung sarah ya guys patung sarah masih utuh dan kita bisa kunjungi makam napos no kita bisa kuaik lagi ke makam napos guys loh kenapa berlubang what the heck berlubang cuy siapa yang gali siapa yang gali cuy kuburan napos digali cuy siapa ya kira kira ya wah aduh ini aneh ini jadi goyang goyang guys jadi kalau misalkan selesai misi biasanya suka suka goyang goyang guys tapi gak apa lah ya mumpung misinya selesai oke 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 kayaknya begitu aja sih guys untuk gameplay kali ini oke kita lumayan nih kita bisa mendapatkan namanya kristal ya dan ini terje mati mulut co oke dan ya udah tapi untuk ini kita akan coba sebagai penutupan kita akan coba upgrade yang di dapur coy kita akan update semua yang di dapur ya guys kita akan coba nih mumpung ada kristal banyak mungkin nanti di next video kita sudah beli ini cuy apa namanya beli paket cat ter tiga ya guys oke kita ini dulu ini kita beli dulu ini oke wuuh teman cocoy berduh kita tingkatkan dulu guys ini sudah maksimal berduh berduh ini juga oke pas banget coc wih di keren keren coy dan kita juga udah bisa bawa makanan ada baso ada nasi goreng ada minuman kita bikin dua oke mantep mantep sekali ya guys ya ya udah guys mungkin cukup sampai disini dulu ya guys ya jika kalian ada sana untuk membuat video selanjutnya silahkan kalian komen aja di bawah video ini dan jika kalian membuat video kali ini silahkan tinggalkan like dan subscribe ya guys ya agar aku bersemangat untuk membuat video selanjutnya cuy dan oke sampai jumpa di next video bye 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 bye